Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halau kawan-kawan semua ketemu lagi dengan saya di tutorial studio channel kali ini saya akan berbagi tutorial cara edit nama keren di Android untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik sekarang dan aktifkan tanda loncengnya jika kalian sudah subscribe tombol di bawah ini dia tutorialnya tapi sebelum kita mulai kita dulu lihat dulu intronya baik setelah kalian masuk ke aplikasi pexelab nya kita hapus teks yang ada ini dengan mengklik tombol sampah lalu kita masukkan background dengan mengklik kotak dua di bawah ini kita klik from Gallery untuk tegak bisa kalian download linknya di deskripsi ya setelah itu kita klik tanda tambah ini kita klik teks lalu kita masukkan kita masukkan teksnya dengan cara kita klik A ini lalu klik edit disini kalian bisa memasukkan nama atau kalimat yang ingin kalian bikin oke jika sudah kita klik OK selanjutnya kita ke Padding kita cari Padding untuk Left Padding dengan dan right Padding yang kita pulih aja ke 100 jika sudah kita klik centang selanjutnya kita ke font kita cari font disini terus kita klik my font disini saya contohkan menggunakan font berminvibus jika sudah klik ok selanjutnya kita atur teks untuk besar kecilnya kita atur oke jika sudah kita masukkan teksturnya dengan cara kita cari tekstur selanjutnya kita klik masuk ke Gallery untuk skillnya tetap di 100 ya ini kita aktifkan jika sudah kita klik klik centang selanjutnya kita ke shadow kita aktifkan nah di shadow ini kita pilih warna warna hitam ya terus untuk opacity nya kita kita turunin menjadi 90 dan untuk blur radius nya tetap 10 untuk offset X nya kita naikin menjadi 19 begitu juga dengan offset Y kita naikin juga menjadi 19 oke jika sudah jentang selanjutnya kita ke emboss di emboss kita aktifkan untuk light angel nya light angle nya kita ubah menjadi 138 derajat kita ubah jadi 138 derajat ya oke untuk density nya kita naikin menjadi 77 untuk ambil light nya kita naikin menjadi 60 oke selanjutnya kita ke spekular spekular hardness nya kita turunin menjadi 30 untuk levelnya kita naikin menjadi 80 oke jika sudah jentang nah seperti ini sebenarnya sudah selesai cuman karena masih kurang menarik jadi saya tambahkan lagi satu kalimat dengan cara kita copy tulisannya atau text nya selanjutnya kita buang lalu untuk color nya kita ubah menjadi warna merah lalu text nya kita ganti jadi jadi menjadi nama channel ini ya yaitu tutorial studio channel atau kalian bisa juga menggunakan nama kalian saya atur dulu position nya oke sudah jentang selanjutnya kita save dengan cara kita mengklik tombol ini lalu save as image untuk format image nya tetap jpg ya untuk quality kita ubah menjadi ultra jika sudah save to gallery dan tunggu sampai sudah selesai ya oke itulah tadi tutorial cara edit nama korea di Android menggunakan aplikasi pixel terus support channel ini dengan cara like share dan subscribe dan jangan lupa juga untuk follow instagram saya di di at agus underscore lihai sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax